ini test drive 1 gd 1 gd bi turbo stage 5 innova baru jadi banget nih beda banget tapi ya suara gerungannya jauh padetnya tuh padet dari bawah iya dari bawah dari bawah dari bawah dia gak mikir sebelumnya itu bawah kosong kosong ya iya iya gak tipikal 2 gd di turbo kita yang 2 gd juga begitu pasti ada kosong dulu kita coba tariknya boleh ajar aja coba full aja tesnya nunggul banget asir wah kasihan orang lu gimana? tapi nge-bull sebentar doang, kalau lu lihat tadi dia nge-bull sebentar, abis itu iya, sekali doang, begitu bus masuk, begitu bus masuk, dia langsung bener-bener dia cuma sekali doang, biasanya kan dia nge-bull terus enggak, 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 gue settingnya cuman, ini karena memang nozzle-nya gede, ya kan jadi wajar dia, karena susah kita turunin, apa namanya, debit solar kita hanya bisa naikin pakai piggyback kan, nah, jadi dia bawahnya memang overview sejenak begitu bus masuk, langsung pas, langsung hilang, kitanya juga hilang tapi beda banget ya, beda, beda banget, iya sama bensin 300 HP masih berani nih rolling iya, 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 cuman top speed aja nih, top speed doang, yang bentuk di 220 paling mobil ini kan, besar, 220an paling tapi enak kan, shifting-nya juga lumayan kan, shifting-nya enak, iya iya, 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 iya pokoknya mungkin bisa develop ayo ayo ayo, kemaren sih udah DMDMan pas ngeliat story ini gue di reply kan akhirnya gue bahas, ayo ayo kalau mau ini, ayo udah ntar katanya mau develop bareng om Freddy Sur juga sama gue juga mantah kayaknya bisa hitung jari deh yang swap 1GD Innova belum banyak ya? belum banyak di Indonesia nih, gue tau 507 udah bikin tapi gue belum, gue sempet nyari-nyari tuh Innova 1GD kan, yang keluarnya di luar negeri semua karena kan emang di luar negeri ada yang standarnya 1GD kan 1GD dimana? Thailand Thailand, Filipina, Malaysia 1GD semua standarnya ada di kita doang, padahal rakitnya di sini semua sama sekali gak ada berisiknya sedirmannya gitu sedirman ini sih bawa keluarga enak banget nih asik ya pas gitu, CC 2800 bodinya agak lebih ramping daripada Fortuner kan bus udah masuk tuh gak nunggu lu kalau kayak gini gak asap sama sekali? enggak, kalau bus udah masuk gak cuma kan ini bus cepet masuk, ini kan bener-bener dari pelan banget sebenernya lo betot kan? iya kalau lo betot kaget, kaget sebentar asapnya, pasti cuma kalau lo udah preload, dan ini preloadnya gampang sekali dikit-dikit udah masuk bus kan? iya lo udah preload sedikit, udah gak ada asap udah gak ada asap udah gak ada asap 300 lagi gue bawa 300 lagi lo bawa aja lah jalan-jalan non shift lo mau load biarin dia preload nah gue pelan-pelan iya gas aja tambah tambah lagi bus sampai naik lagi 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 tambah lagi tambah lagi udah berasa kan pemaju kan? berasa tiba-tiba masuk tiba-tiba masuk busnya tiba-tiba masuk busnya tiba-tiba masuk dan RPMnya segitu-segitu doang kan? RPM RPM cuma Rp2.000 dari tadi Rp2.000 udah bisa hampir 2 kebar ini busnya tiba-tiba masuk yuk yuk cari Rp70.000 dulu nih pokok kita Rp70.000 ya? iya Rp70.000 dulu biar ada perlokap ya kan? ini aja 20 PSI loh nah tambah gasnya tambah lagi, tambah lagi tambah lagi dikit-dikit tambah lagi tambah gak banyak tambah lagi 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 wah dikit lagi tuh bro itu dikit lagi terbang itu hahaha saya nggak ada mobil ya itu kalau nggak ada mobil bro set langsung tuh 40 tuh udah gua coba kemarin 40 PSI? enggak Ups Bitelms 940 oh gitu langsung 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 itu kan udah udah build tuh kayak video lu iya langsung naik gitu langsung gitu hahaha gak apa-apa jalan ini lu mesti coba ritol lu coba ritol nanti ntar kalau ada Rp70 tinggi masuk ke G5 oh dia langsung loncat? iya, iya langsung hahaha 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 langsung geli rasanya wah gila hahaha 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 gak apa-apa jalan ini tidak memadai ya kan? kita nggak bisa paksain cuman ya ntar lah lu pasti kan bikin konten-konten nanti apalagi ntar udah Dino ini masih minimum boost ini boost belum dinaikin sama sekali jadi ya ntar kita coba ya turbo juga masih rayon turbo nya masih rayon mesin nya masih rayon mesin rayon coba ya gas kali hahaha 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 gak ada asap nya tuh kalau kayak gitu gak ada gak ada gak ada karena bus sudah preload ini kita kayak gini RPM 2000 udah ada 10 PSA itu oke balik abis test drive gila bro parah banget bro asik ya ini berapa minggu nih nginep di sini 2 minggu setengah 2 minggu cepet banget sih karena tadinya kan kita kan rencananya 2 GD ya kan begitu bro ini kayaknya mesinnya enak kita ganti pesen ringnya apa lo ganti 1 GD aja katanya akhirnya terjadilah terjadilah tapi asik ya asik banget gila sih ya udah worth it banget sih worth it ya ganti mesin 1 GD ganti turbo ganti ganti turbo ganti 68mm 68mm hahaha ini mobil tinggal rayon ya lu rayon-rayon dulu lah bro ya kan abis rayon kita bener-bener check up sekali lagi kasih ganti oli di sini terus kita dahidul lah david sudah menunggu ini udah nunggu ya udah nunggu david david pengen tau nih apa yang terjadi nih 1 GD non iart non iart ini mukanya doang ya guys jangan apa yang iart hehehe di facelift konvertan konvertan ini 2016 2016 ini gen 1 pertama kali keluar pertama kali keluar pertama kali keluar 2016 tahun 2016 mungkin standartnya ini softwarenya software pertama kali ini masih pakai katalis kan standar ini doang pepnya ya kayaknya masih ada katalis yang tahun ini ini kayak mobil opung gua buluk banget lagi ya tampilannya sabarlah ini 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 batch gua udah pesenin yang 28 besok dateng nih hehehe pokoknya ada hehehe 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 ya oke lah bro lu pakai-pakai dululah siap ya kan lu pakai-pakai lu reen-reen ya kan tarik-tarik boleh tapi jangan ditahan terlalu lama kasih istirahat tarik lagi boleh dragi seks terserah sebelum laino ya boleh lu dragi sekali lu suka ambil data ya hehehehe gathering data weh habis video 340 ya kan inopak nih hehehehe 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 boleh pokoknya lu kalau launch 13psi aja tahan dulu ya kan begitu 13psi iya oh firstpin banget oh firstpin oke oke 13psi hmmmm dah baru lu langsung lepas rem lu gas oke itu pun kayaknya masih gecol berarti ban harus kita ganti ban juga akan kita ganti pasti ini harus diganti ini ini soalnya bukan yang sport drag akseleranya kan udah bisa nih threadware nih threadware 200 soalnya paling-paling-paling-paling ini yang paling eh iya abis itu threadware 100 sama threadware 80 tuh yang kita develop sama akselera untuk bikin sport dragnya oke oke thank you enjoy enjoy thank you see you bro hehehehe thank you 1 gd nya katanya hehehehe see you bro mandsap serem 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 kalau ada bangun head bangun head lu muskir ya iya muskir ya cek-cek cek-cek semua rocker armnya yalah pastiin gak ada yang ini mantap sekarang tanggal 15 siapa nih ibong ibong 2 gd wih wih dari si Duarjo ini rencananya mau ganti intercooler ganti radiator turbo nya dia ada pakai ball bearing bawah yang 1 gdgr ini lagi gue suruh langsung sekalian biturbo aja nih tanggung bikin box filter juga intercooler masih standar pasang MC tech juga mantep ini mau ngecek-ngecek jatim ini kita bongkar dulu kita lihat nih langsung kita biturbo atau enggak soalnya dia Jumat katanya mau ada balap di ancol takutnya gak keburu but we'll see jadi ini ada Innova wibong tadi udah di ibong ibong enggak kan inovanya weh iya sih jadi punya ibong ini mau pasang intercooler radiator turbo udah pakai turbo kita kemarin yang 1 gd cuman udah stroker eh udah stroker ya tadi ya cuman dia nanggung katanya kenapa sama MC tech dia mau pasang nanggung lah kenapa sekalian gak biturbo aja ya udah nanti nih lagi masih proses ngobrol-ngobrol sekalian kita lihat bu sekalian aja lah sekalian aja tau nih sekalian aja lah tuh bt-900 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 jadi untuk 2 gd pake bt-900 sekalian lagi gue ingetin weh masa gak sekalian ya kan iyalah boleh di fotoin tuh bang iya nih langsung kasih yang gue lihat deh iya masa ibong gak biturbo ibong biturbo iya 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 oke update untuk jadi ternyata hari sabtu ya ada balap di ancor sekarang hari senin gue masih begini nih guys ini sistem kebut juga nih sabtu langsung balap jadi biturbo ya guys si ibong jadi biturbo bener gak jadi biturbo kan yoi dong gila jangan lupa yang racing racing itu si paling racing jadi biturbo kalau urusan nozzle-nozzle ya gak usah ditanya lagi lah udah pasti urusan dia sini dong ini yang punya guys panu jauh-jauh dari sejarjo iyalah lady drivernya mana lady drivernya nih iya nih lady driver nih ini artis sentul artis sentul gila udah jadi ya jadi sabtu langsung biturbo nih langsung turun langsung turun gila kalo jempol katanya garansi 10 tahun katanya gila gila tadi niatnya apa sih bang awalnya niatnya intercooler ikutin action kit sama MC tech niatnya ya tanggung dong iya tanggung terus langsung DWA paham sekalian ya cantolin satu turbo ya tadi gua liat loh pas dia foto turbonya disini ya sudah keracunan langsung jadi turbo pasang turbo atas teranggung lah mumpung lagi disini kan kapan lagi kan ya iya iya terus juga udah niat juga kan kan sabtu mau balap dihancolkan iya bener tapi jadi daftarnya pindah bracket pindah bracket kawalnya 9.5 jadi 9 sama 8.5 iya ini kejar gak tuh bang salat tubang apa ini balap gak kejar sih kenaput itu sementara buang samping aja dulu gak sempet kalo bikin kenaput juga jadi hajar aja dulu ya buangnya anting kebawah gitu dulu sementara aja down pipe buangnya kebawah dulu oke gitu guys jadi kita lihat nanti hari Sabtu ini udah pernah kejar tayang begini pernah pernah di B1GD B1GD kan kalo dateng dari dealer gres seren juga eh seren juga eh seren juga iya seren juga kamis harus skrut berangkat gak kamis balap berangkat skrut skrut Jumat balap gila 1GD kalo ini Sabtu iya gila broswano target di turbo itu akhir tahun jadi ini nanti di vlog yang sama kok oke jadi balapnya kita lihat ya nah jadi kalian sabar jangan di kecepetin dulu videonya tungguin sampe belakang nanti ada balapannya nih mobilnya nih gila mantap ditunggu aksinya kita kasih paham jalan JS aman oh kemarin JS ya disentulnya engga dia mulai JS dia nyebur terlalu jago soalnya terlalu jago gimana justru kalo jebur itu berarti kita ini punya skill itu lebih hebat libur iya gila ya kalo Patrice nanya itu ngeri banget gimana gimana sentul gimana gimana gila 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 oke guys kita lihat kita tunggu hari Sabtu sekarang ada Go Trans Modul kita bawa dulu ke Mas Indra buat dipasangin Mas Trans Modul sama diagramnya buat tertentu tidurannya dipasang disini guys oke tanggal 16 update sudah terpasang sudah terpasang nih belum lagi di last intercooler ke fabrikasi aja ke belakang oke ini ada oil cooler sudah terpasang intercooler lagi di belakang sama omen gila gila jadi ini dipakai balap buat Sabtu ya guys gejar tayang gejar tayang selama kita gak gaya-gaya begini nih yang kebut-kebutan gini ya yang oh sebenernya masuk Sabtu balap selama nih inilah gini kita lihat nih gue cukup exciting balap kali ini karena Aaron dengan fitment baru penasaran nih timenya akan berubah apa enggak harusnya masih mudah karena kemarin yang pas dapet time 2 bandnya masih miring bukan bandnya masih miring kayak camber ya depannya itu gara-gara cambernya gak kan enggak sebenarnya gara-gara cambernya gara-gara cambernya dia bandnya jadi aus nah oke ini harusnya udah lebih baik ya kita lihat sudah terlas guys baru setengah setengahnya kesananya kesininya belum oke gila ini lagi binyom nih bahan aluminium yang 2,5 inch buat tiba transfer turbo habis belum buka pas lebaran jadi guys kita ini memang habis libur lebaran banget nih habis libur lebaran banget tanggalnya terus ditambahin lagi Bapak Jokowi liburnya sampai tanggal 18 gue katanya itu yang bikin yang bikin katanya biar arus bodek baliknya gak rame sampai harus biturbo jadi macam nah harus biturbo nya nih arus aluminium jadi sekarang pukul 1 lewat 2 pagi gue bawa flex bawa backpack bawa alat-alat buat bench semua lengkap banget sampai tools semua buat bench semua buat cabut ecu karena apa karena Bang Resya lagi terjebak di suatu daerah di sekitar Setia Budi lagi bawa A3 ecu nya nge-break sekarang kita rescue jam segini gue tadi dari kos langsung kesini terus kita rescue ya let's go oke sekarang jam 1.13 kita sudah sampai di lokasi ya kan nih Bang Resya nih sedang mikir gimana caranya bench di pinggir jalan boot boot ya bukan bench lagi ada Calvin juga nah ini dia A3 nya dia sudah ganti mesin guys cuman di flash 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 sama Bang Resya and then mate ecu nya nge-break sekarang gimana kita lihat aja apa yang akan kita lakukan jadi sekarang PR nya adalah kita membuka wiper dulu jadi posisi ecu nya ada di di bawah ini di bawah wiper gak muat gue buka tadi tanpa buka wiper ini gue terakhirnya jadian begini di Amerika sendirian sendirian ya tapi terus lengkap enggak jadi gue udah persiapan memang satu sisi jadi ini dalam ecu itu ada satu pin yang mesti di boot gue di Amerika dari ecu udah gue bikin kabel yang keluar ke ecu nya jadi itu tinggal gue ground doang cuman tetap aja gue harus buka ecu nya sendirian dia untuk nge-boot biar sadar lagi gitu kan bukan, buat hipnotis dulu jadi dia begitu dikasih listrik dia enggak ngelup karena sekarang kan lagi error nih gara-gara torque monitoring anjing ah mas gas wiper nya aduh ini sih kayaknya bawa-bawanya mas Indra yang pasangin semuanya besok ya ini di ecu nya yang penting cuman bisa nyala dulu nih ecu nya sudah terbuka guys kan mesti di seal ulang misalnya kan mesti ambil obeng panjang gitu ya Bosch ME7 ini mesinnya gimana bang ceritanya tadi nih gue belum sempet vlog-in ini ini udah sih ini kan custom K104 terus injektor nya injektor gede jadi bener-bener mesti di scaling banget jadi ini bener-bener custom lah custom tuning udah dapet nih Iver udah rapi semua nih cuman tadi bus nya ada ada bus cut sedikit nah gue telefon nama Alex kayaknya ada torque monitoring yang mesti dibuka kan kita coba ya kan tadi gue ini desa nama si Alex kan bareng terus ketemu ya kan gak tau gimana ceritanya begitu di flash abis monitornya kita buka ya kan gak hidup ya persis sama B5 lokasi dan segala enggak B5 dia dalam box lagi gak buka-buka wiper bingung akun yang keluar ya ya tahato udah udah di seal ga ya ini di bawah wiper kebunginan di seal ya kita buka dulu Oke, kita buka dulu Oke, ecunya kita bongkar di pinggir jalan guys Speedcraft gini bos Dulu sering kejadian begini, dulu Gak sering lah, pernah Gue yang sering gue sendiri dulu jaman sekolah di Amerika Terus belajar Tau lagi nge-flash ke cabut lah Terus ya, terus belajar Ya makanya gue tau, ini gue tau gampang banget recovery-nya Cuman buka ecunya aja yang ribet nih Kalo dilem nih, pasti dilem nih karena dibawa wiper Kalo jam 1 pagi gini Gue ditelepon guys Ditelepon, co lembur Lembur Langsung datang ambil palisette Ambil palisette Ambil barang-barang, bisa ditelep Semuanya Jadi karena dia posisinya dibawa wiper guys Jadi ecunya di seal Nah, apalagi jaman ini tuh Harus di boot ya Iya, gak ada benchnya Gak ada pilihan bench Cuman tadi Dulu pengertian boot adalah bench gitu loh Gak ada yang cuman dicolokin Colok sini ya Sekarang dibuka guys Jadi ini kita bentar-bentar nih Kalo misalnya pengertian railing tuh Biasanya kan pake OBD-OBD aja Atau kalo railing luar kota kita mentok-mentok bench Colok-colok tuh di pinnya Ini kita di pinggir jalan guys Kita boot Kita buka Itu ecunya Bener-bener kita buka Dan lemnya Dari gaya-gayanya sih Bang Risha Memang Bentuknya sudah pernah terjebak di situasi ini Itu bener-bener di pinggir jalan juga Bang Di End of the road malah Gak ada apa-apa Gak ada Ini masih mending ada Alva Bisa beli minum Ini guys Di situ ada Alva Ini buat buka casingnya Emang khusus nih Ada triknya juga kan Ini semakin gua ini Dia semakin keangkat Mesti nyicil Pelan-pelan dikit-dikit Masing-masing kan Masing-masing Udah Gak ada segel Buka segel Terus nanti di cutter ya Sealnya Iya Guys Perlahan-perlahan Sudah mulai kebuka Mulai keangkat Sudah mulai butuh cutter Tuh Kepuka guys Gila Nah loh No Pinggir jalan Anjing Pinggir jalan Buka ecu Jadi kita tenang 12 voltnya bisa ada dari mobil Gampang 12 volt mah easy lah Easy Oke sebentar Gua mau cari posisi guanya Lebih enak Bentar Ini Ngerjainnya Laptopnya dimana Di mobil Laptop ya Lo ambil laptop Jadi ini sudah Pin nomor 24 Adalah ini Jadi kita Rubah paliset Menjadi menteng Mampus lu Kita ngebut Men di paliset Di pinggir jalan Ngebut Ngebut Bukan ngebut Ngebut Ini gue kasih teksnya Bukan ngebut Tapi ngebut Gitu Kita ngebut guys Gila men Nanti Ah Anjing Lu dari jam berapa bang Boi-Dopnya Dari jam 12-an pasti Jam berapa Gak tau lah Pokoknya kita disini Sampai jam 1 Guys Aduh bentar Gue sekarang lagi bikin listrik Listrik Gue butuh 12 volt Oh Yang itu tadi Yang dicolok di mobil Cabut juga Bawa Ini guys Biasanya pemandangan ini Terjadi di menteng Di speedcraft headquarter Yaitu kita boot Echu Cuman kali ini Terjadi di paliset Dicolok Powernya Paksa gue pegangin Seperti ini Plus minus Baru bisa Jadi kita disini Bener-bener DIY Gak bawa alat-alat Yang lengkap Jadi bang Resya Mikir aja Dicoba Dicoba Posisinya kurang Ngender Oke Terlepin 24 Yuh Geser Gak Gak Lagi Geser ini lagi ya bener ya T ya? nomor 2 dari sini kan? iya pencet H.O.I.D dong H.O.I.D ya, pencet ya nggak usah pakai touchscreennya aja pencet oke apakah bisa H.O.I.D? berhasil H.O.I.D gue megangin begini bakal betah nggak gue ya pencet write itu dibawahnya H.O.I.D tadi gue pilih file dulu deh bisa dilepas dulu emang? bisa dilepas berarti lu nggak masukin dengan torque monitoring yang... iya, gue mati yang torque monitoring yang belum gue disabila satu versi, mundur satu versi iya cari duduk yang enak dulu lama nggak sih nge flashnya? lama pasti nah loh loh senderan nggak sih nggak lama-lama banget sih penampakan dari belakang ini yoi ada kabel powernya boot pinnya bercolok gila boy oke jadi sudah sekarang dipasang dulu harusnya file yang dipakai pasang di kesini sebelum file yang torque monitoring ya iya jadi pasti harusnya hidup jadi kita coba dulu pasti hidup abis ini gue akan beres-beres yang apa di dalam paliset tadi gila gila sudah kecolok? sudah coba starter dulu hidup sih nyala udah rapiin-rapiin dulu berarti lo rapiin sini gue rapiin sana iya udah gue rapiin sini udah oke sekarang pukul 3 tepat berhasil sudah nyala tuh sekarang otw balik ke menteng gila sih men men tuh turbonya sih mantap banget ya suaranya ya cuma gara-gara ecu nge-break untung kita recovery bisa di pinggir jalan men mantap banget men dan jadi sekarang tanggal 18 jam 6 kita lagi ada di MOI Mall of Indonesia kita mau datang ke acara soft opening atau grand opening gue gak tau nih barcode go-kart kita diundang jam 5 cuma kita tadi agak sedikit terhalang oleh kemacetan-kemacetan Jakarta akhirnya kita baru sampai jam 6 yaudah nanti kita cek ya diatas ada gimana seru nih katanya ada go-kart terkencang di Indonesia jadi kita udah sampai di barcode go-kart sini ada speedcraf performance lame banget tuh ada Pak Bamsu yaudah nih lagi ada Pak Bamsu yaudah gila gila oh thank you mantap 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 tempatnya keren banget gak tau gua gua gak pernah ngasih dari pagi iya lagi thank you thank you thank you thank you Malaysia tadi di Indonesia apa Indonesia nya? saya langsung ngomong Putra oh iya langsung Putra Putra oke nih jadi kelas malam udah pada sampai ada Kojeki kok Martin lagi otw? otw nih otw ini ada Kojeki siap nah ini siap siap ayo ayo kita main dulu ya masuk aja nanti di lantai 2 kita masuk aja siap 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 gila disini rame banget gua gak tau karena baru buka banget karena grand opening terus kemarin beberapa hari lalu Fitra Eri sama Motomobi juga ada main kesini gila sih ini rame banget kayaknya gak akan kebagian untuk main hari ini kita akan sendiri aja mainnya hari Senin rame banget guys ini kalau lu lihat ke depan 1 2 3 what rame banget rame banget rame banget gila kokil jadi kita selesai udah review doang kenapa kita belum main karena rame banget nantinya panjang nanti kita kesini pas udah lumayan menurun ya kan kan kita lagi rame banget nanti kita coba hari weekdays dimana orang-orang pada kerja kita main terus kita best-bestan time gitu guys tempatnya keren banget sih kodenya keren banget barcode buka temen-temen yang pengen nyoba yang pengen ngejar pengen punya time siapa tahu bisa punya best time silahkan main disini nanti di kolom komen bikin best time kalian nanti biar di hajar sama om dom best time kalian jadi kita lagi di Moe terus ini ada pop terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih salah satu customer kita terima kasih terima kasih terima kasih jadi dia salah satu customer kita yang kebetulan kita lagi di barcode terus notice ada kita gitu terus telfon cowoknya Chris emang mobilnya kemarin kita yang tuning kan terus disuruh dicobain ini terus lu gimana gua nya lagi gak disini oh yaudah terus abis itu ya gua cobain lah terus katanya gua tanya emang ke cb nya toko hp nya apa toko panter nya dimana gitu ya udah kita mampir lah jadi sekadar info kalau misalnya balapan hari sabtu diundur jadinya kita balapan di pik hari minggu atau tubi turbo nya jadi ikut apa gimana jadi dong ya ikut ya harusnya nah di hari jumat ini duramex dateng dia lagi bawa mobil eh D2R wih deh D2R gila keliatan nih orang yang kalau sukses itu biasanya rame nya pakem rame nya pakem gila ini dia baru pulang dari Solo nih kemarin gua liat story nya dia di Solo terus eh ke Solo gak ngajak-ngajak gua dia mah kata lu melupakan masa lalu dan kampung lu itu enggak melupakan masa lalu sih cuman ya misalnya ke Solo nanti naik apa gitu ya pak mobil gua sekarang udah gak bisa bawa penumbang single seater kan gila ini jadi rencananya mau diganti K24 manual short shift enggak, gue gak sekaya itu terus diturboin max ecu cuman di Solo tuh lama-lama ternyata gak baik anjir tapi gue di kampung-kampung lu ketemu Civic Genio buat sampah 35 juta hah wah 35 iya tapi kampas banget interiornya udah hancur luarnya udah hancur cuman kan minor lah buat kita iya itu mah pekerjaan kita kan gila ini pengen nyoba sih gua oke jadi sekarang hari Jumat tanggal 19 malam sudah jadi guys kita balapan minggu jadinya karena tadi ya gua udah infoin juga kan Sabtu bakal diundur gua diundur gua diundur sekarang 2 balapan sabtu ancol ancol sabtu ancol minggu pik iya yang ancol ganti hari ganti hari ganti hari ya udah lah ikut pik ikut pik jadinya jadi ini ibong juga ikut trik di minggu sudah terpasang semua semua diikutin tempur ikut iya nanti abis ini pasti ikut semua dia mah gila kenapa samping guys sementara jadi biturbo nya udah jadi guys 5 hari 5 hari masuk hari Selasa terus ini hari Jumat malem 4 hari dong iya bisa rapi-rapi cuma 4 hari Jumat malem udah selesai gila lagi buang angin biar gak obri hit obri hit ya kemarin lagi buang angin terus nanti dirapi-rapiin lagi dulu nanti kita coba lagi gitu guys jadi gimana jadi gimana tapi sekali teman-teman ini akhirnya kita punya keong teman-teman disini ya wah mantep ini guys biturbo ya biturbo pada akhirnya ini mau piksan guys ya eh jangan 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 gila bisa kebut ini 4 hari ini mah emang gede banget ya gede banget gede banget bt900 bro bol bering gila boy akhirnya bisa tututu lagi gila gede banget jadi ceritanya dia mau daftar bracket berapa gitu ya terus sekarang ganti bracket ya ini kayaknya ya sudah pencan dulu lah ya kita harus mempelajari gila gila ganti-gantiin 651 sport truck ganti-gantiin 651 sport truck tapi ini enggak menanjak sih cuman dulu udah udah ini udah siap? belum? masih koneksi masih koneksi kita ke kiri dulu ya guys ya ya kiri dan dikit aja dulu tapi sini nggak dapet sih ya udah sana dulu deh otokan dulu ya iya nggak harus dulu deh kalau yang ngetes ya hui dih wah, suara kayak VNT ya iya emang turbonya VNT sih ini emang dari downbacknya atau dari karakter turbonya sih, suara PU-nya itu? turbo bawah turbo ininya? turbo bawah tapi kok ganti kita laput, biasanya kok gak keluar dia karena ini kan VNT-nya di-convert oh hmm nanti emang harus di-convert dulu baru dia keluar baru bisa keluar, iya itu punya bed kok gak bisa keluar itu? masa gak keluar ya? gak, gak view kayak gini suaranya gak, gak view gitu ya? atau karena kenal potnya ini, lost ini kan, ini mungkin lost, ini kan lost banget ini kan tanpa reason, iyalah ini kan langsung straight pipe ini, sementara yuk, yuk ini masih low boost ya? masa tadi, gak 80% doang, kiri takut jebol kok ya gue mau ngeliat, makanya gue mikir kok busnya gak kok gak naik busnya ya? ngurung musingnya 45-50 terus takut, takut, itu kok jebol gak, kan pendek aja kita tes gak ada duit aku buat ganti turbo lagi yuk coba sini, yuk udah berhenti dulu ya? yuk, berhenti, tes yuk oke, jadi sekarang tanggal 21 itu tuh, race day untuk di pick nah, pertama kali kita pick pertama kali ya, perdana nih pick kita nih kalau di pick, kemarin udah beberapa kali terjadi ini cuman, kita baru pertama kali ikut kita turun Aaron kalau dari Speedcraft intinya tapi teman-teman pada yang ikut seperti kemarin, Ibong ya bang ya? Ibong ikut terus dari Ziu ikut? gak tau, katanya ikut gak tau, nanti kita lihat disana ke gimana kondisinya udah pake baju Aaron Green semua nih ini gak pernah muncul di kamera ini kan, Dan yuk, berangkat yuk oke, kita berangkat jadi gue abis ngisiin hitolnya Dani nih kan kita udah mau jalan gue tawarin, isi gue capek mending gak usah diisi, dasar kurang ajar nih, capek cukup tuh, PP pick doang kita balapan gak di Cerebon, men kita udah jalan bersama Aaron nanti bakal gue kasih cinematic rolling-nya Aaron dengan lagu-lagu yang indah akan memanjakan mata kalian dalam satu, dua, dan tiga diomelin bos, jadi segitu aja dulu ya sudah diomelin nama PJR dong bahaya kalau kayak gitu katanya yaudah, karena gue sudah keluar badan gue setengah dan diomelin PJR, jadi kita jalan cek buik-bik ya oke oke, sekarang kita udah ada di pick Ini airnya sudah sampai, lagi di cek-cek ke Mampang Resia sebelum masukin lagi airsoft dan lain-lain. Itu Vano, Bangan Biturbo-nya lagi QTT sama Petrice. Ini mau QTT nih. Lagi briefing dulu, guys. Mampang Resia melakukan cetekan-cetekan maut. Ibong di sisi kanan, jadi kalau dari kamera dari sisi kiri, ya, guys. Gila, ini sebentar lagi Bang Resia akan maju FFA. Sebelum makan siang katanya, tapi kita sudah makan siang duluan sih. Cuman ya, kita lagi maju. Nanti gue bakal ke start, biar kalian dapat gambar dari start. Tadi kan sudah lewat pas QTT kan, ya. Nanti yang start berikutnya baru fly-by lagi aja. Oke, ini Bang Resia mau line-up. Wow! 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 76 76 RT nya 389 Gila bos Gila Tuh, ditanyain apakah ada yang lebih cepat dari Resia? Kita tunggu saja 76389 RT nya 300an ya RT nya 300 ya? RT nya 300 kan? 7689 ya? 2-10 200 2000 20 20 20 20 20 20 20 langsung lagi tadi dia katanya nyangkut di gigi 2 eh gigi 3 jadi ini dia mau shift secara manual lepas gigi 3-nya biar koper gitu kata Agus tadi ET-nya 726 ET RT-nya 164 7383 Tuh, denger dong, denger dong. Luar biasa. Memecahkan rekornya sendiri. Resha. Resha tinggal lain sama Resha sendiri. Tadi pengen cepet Resha. Iya. Sekarang Bang Resha lagi. Bisa kalembang Resha coba dirinya sendiri. Wahai. Cukup 3, 8, 3. Katanya bagaimana? Nino. Untur balik aja cepet. Gila. Lebih kenceng lagi. Berapa ya? Kalau dikurang 1, 8 berapa? Ini RT, ini totalnya M7383. RT-nya 180-an. Catat tadi ada di dapatkan. Nyangkut lagi. Nyangkut lagi. Nggak mau woper, nggak mau masuk ke 4. Tapi lo pencet tadi. Gue pencet, gue nggak masuk. Saya segini. Paknya masuk. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Ada pengar buat Denny. Oh, Ligirbok. Tujuh giga. Wee. Tuh. Tuh tadinya 76. Belum. Tadinya 76, kan? Nah, karena RT gede Nggak, gue nggak mau masuk gigi 4 Gue musik Bersiap berapa nih? 71 71 Sama Nggak, ntar naik stress Gue mau buka RPM 8 ribu Oh, gini, gini, gini Ini udah dihitung Ini yang sebelumnya Ini sekarang masih kepala 2 721 ya Karena Gue buka RPM 8 ribu Dapat nih 6 detik nih Dari kemarin Iya, harusnya dapet ya Harusnya dapet Pertanyaannya sekarang kita ajukan ke Denny Rp 8 ribu Bede ya, 8 ribu buka ya Bede ya, beda ya Oke, setelah itu Main di klasasi yang di atas Tapi sini RPM masih 7200 Tapi nggak balapan kali ini kan Wah, next lah Kita buka Kemarin Mau gue naikin Tunggu dulu deh Oke Lihat dulu berapa Sekarang kan soalnya posisinya masih aman nih Iya Jadi yaudah Gue mau ngejar harus 6 6, 9, 9, 9 Menurut kalian Dari Famer Sebuah Tagus Apa Talitha Anjay Ini single loh guys Yang mana? Kita jual Kita jual co Jual? Ini beneran masih single Ini ada bluetooth osmo pocket Udah cepat Jualan dulu Jual diri Masih-masih Masih single Masih single Dia butuh perempuan yang Katolik ya? Apa aja Apa aja? Flexible Yang tinggalnya dimana Agus Oh, Indo Iya, dia sukanya ngindo-indo Dia gak suka kayak gue Gak bakalan rebutan pacar sama ponco Gak bakalan Itu lebih kayak relisnya sih, show Gak juga Kalau gue kan demen aja Gak bakal rebutan cemek sama kamu? Gak bakal ketemu Rebutan sama cemek sama gue Ya iyalah Anjay Gak asal ditanya Nama gue deh Yang sama-sama Indo Jawir Jawir Virgo Virgo Lu Virgo juga ya? Iya Waduh Waduh Virgo September apa Agustus? September Agustus 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 5 Jawa untung Agustus Agustus Menurut kalian tuh Gue Apa dia yang lebih famous Atau gak Yang ada di balik kamera ini Gak ada Gak ada Gak ma Wuh Nah itu guys tadi Lebih famous yang mana Bang Reza lagi Lagi Mewancaranya Buat Arsos Sama Fadlan Jadi kita menuju Podium Karena Balapannya Sudah selesai Bang Reza Dapat Posisi 1 Di Kelas FFA Karena Sepi Sepi juga Dan ada yang lucu nih Ada yang lucu tuh Kenapa? Di kelas Berapa dia tuh Si Betris tuh Dia di bantai Si Vano Vano Pake Biturbo Mobilnya sama Mobilnya sama Tapi jokinya beda Itu dia kan Bobot Apa ini Berat badan Berat badan Vano sama Beatrice ya kan Kalahnya cuma 0,00 Berapa gitu Nah sekarang Kita menuju Podium Bersama Bang Reza Gila roket plus tuning nih Meroket Meroket Menyala bangku Gila roket plus Ini yang Nanti Satu podium Berdua nih Yang kena bantai Yang pacarnya sendiri nih Iya Kalau ini yang 11,5 Iya Iya Jadi Gimana nih Turbo Biturbo Dalam waktu 4 hari Oh mantep sih Nozzle belum ganti Nozzle belum ganti Tapi nozzle memang harus ganti sih Berapa tahun 9,0 ya Tadi 9,0 Kondisi ke nozzle belum ganti Gila 9,0 ya Target ya Setelah ganti nozzle Harus 8,6 8,6 8,6 8,7 8,7 Oke lah 8,6 8,6 8,6 Ganti sekarang 8,6 Cam jangan lupa 8,8 Cam standart loh itu Mobilnya Gila Jadi cam standart Nozzle Nozzle belum ganti Biturbo dalam 4 hari Gini Kondisi nozzlenya Dia udah ganti Cuma dia belum yang Lebih lagi Belum yang Lebih lagi Belum yang Bituurbo Oke Dapat 9,0 Tuning cuma 2 jam ya Gak sampe Gak sampe Tuning Street tuning 2 jam Gak sampe Bikin biturbo nya 4 hari 9,0 Gila Mantap Speedcraft keren Gila Ibong Ibong Nah nanti dia naik berdua nih Naik ibong Tapi dia kalah Sama ceweknya sendiri Berarti kurang weight reduction Jadi jangan cup mesin aja di karbonin Perut dah karbonin Cuma masalah bobot Ini dia nih Lihat nih Gimana nih Wuih Wuih Gila FF4 Wuih 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 Gila... Booy FF-4 Satu booy Dan sepi Harus 5 Saat ini targetnya kurang sedikit Chiwila cowoknya kalah men gila Alex naik lagi men gila 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 awas piala orang fastest fastest of the day gila 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 juara umum fastest tanggal 21 April ya berhubung balapan gila 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 itu fastest of the day jadi ya jadi ini berhubung Koyus gak ikut disini kali kini jatahnya buat errand dulu ya hiliran errand dulu jadi begitu adalah balapan di peak kali ini di hari minggu tanggal 21 April gue tutup disini kita lanjut ke konten berikutnya gila 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 cinematik dulu gila selamat menikmati 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 kita kabulkan mantap selamat menikmati